Intro Nama Haji Faisal baru-baru ini tengah menjadi perbincangan hangat publik Pasalnya, Haji Faisal ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Wahyu Kenzo Ya, seperti diketahui, Haji Faisal dituding menerima donasi senilai 400 juta rupiah dari Tom Liwafa Namun, Haji Faisal menegaskan bahwa uang berjumlah fantastis dari Tom Liwafa kala itu berasal dari lelang buku yang dimenangkan Bayu Walker Dimana dana hasil donasi tersebut dialirkan untuk Galaskai Andriansyah Kendati nama besannya terseret tindak pidana pencucian uang, Dodi Sudrajat pun akhirnya angkat bicara Ayah dari almarhumah Vanessa Angel itu berharap agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan secara hukum Tidak hanya itu, ia pun menyinggung perihal penolakannya atas aksi penggalangan dana yang dilakukan untuk Galaskai Andriansyah di masa lalu Lantas, seperti apa reaksi Dodi Sudrajat atas kasus yang tengah menyelimuti Haji Faisal? Dan seperti apa pula respon Haji Faisal mengenai hal tersebut? Jadi itu turut perhatian ya Bang ya, kita turut perhatian kalau memang ini benar dalam prosesnya nanti Jadi itu turut perhatian dengan kejadian ini Dan semoga bisa diselesaikan nantinya Gimana Bang, secara hukum ya, secara baik ya di ranah hukum Jadi pendapat ini sih sudah tidak banyak mengomentari Ini kan sudah masuk ke ranah hukum Biarkan proses hukum saja yang berjalan Ya cukup kaget juga ya, cukup kaget karena kan dapatnya dari teman-teman media juga Ya dari beberapa media yang memberikan informasi ke Deddy dan Deddy Baca juga Ada beberapa nama-nama selebriti yang masuk mendapatkan dana PPPU ini Dan kagetnya ada nama Besan Deddy di situ Dan kaget juga gitu mendapatkan berita ini Makanya ya sebenarnya sih dari awal Deddy juga kan orang yang sangat tidak setuju Dan menentang keras adanya penggalangan donasi ya 2 tahun yang lalu Itu aja sih sebenarnya ketidak kesetujuan Deddy itu bukan apa-apa Karena tidak baik juga nanti untuk masa depannya Gala Nah ya kan ini kan betul kan Bang ya jadi nanti kan mengantisipasi aja Nanti takutnya Gala kan semakin dewasa ya sekolah ya nanti takut mendapat bulian dari kawan-kawannya Kalau itu rumah-rumah itu rumah dari donasi Apalagi sekarang ada berita ternyata sebagian dari donasi itu Itu dicurigai sebagai dana TPPU atau pencucian uang dari Bayu Walker Itu tambah lagi kan kalau misalnya di buli ya rumah-rumahnya lo Gala rumah dari pencucian uang Kan kasihan juga itu menyangkut nama cucu Deddy juga gitu Jadi tidak berlebihan sih pada 2 tahun yang lalu Deddy itu tidak setuju dan mantang keras penggalangan dana beli rumah untuk Gala Harapannya sih kalau Deddy ya semoga ya Gala baik-baik aja sehat-sehat aja Ya jangan berharap tidak ada terjadi sesuatu apapun yang untuk Gala Aku udah bilang apa aja aku sama mas kris sama tim siap dampingin Karena kan Pak Aji juga gak berarti tidak mengerti asal-usul dari mana Ya kan itu aja sih Tapi nanti mungkin lebih jelasnya nanti pada saat memang sudah benar ada panggilan Setelah kita kooperatif untuk hadir disana ya kita akan jelaskan Kalau memang ada arah kesitu ya bangga ya Ya tapi kalau enggak ya Soalnya kenapa? Arah kesitu itu pun juga sepertinya masih jauh Masih jauh Kecil Kenapa? Mungkin kalian sudah dengar juga Bahwa sumbangan bahwa donasi masuknya ke rekening yayasan Bukan ke rekening opa Kenapa opa dibawa-bawa Allahu alam hanya Tuhan yang tahu bangku Ya bener kan emang? Orang boleh saja melapor Tapi kan kita lihat apakah memang ada panggilan buat opa Seperti aku bilang Kalau ada panggilan ya kita hadir operatif Jadi kalau memang benar ada panggilan secara resmi Beliau sebagai warga negara yang baik Insya Allah kan hadir dan mengklarifikasi Apa yang menurut sudah pernah beliau alami pada saat sebelum itu Kalau kecewa ya saat kecewa lah Tapi kalau yayasan Oh pas sebagai pengurus disitu Pas sebagai pengurus disitu Tapi memperken kota Dan itu pun hasil penggilan buku Sembangan oleh Mas Tomli Usai Badan Reserse Kriminal atau Bares Krimpolri Menetapkan Wahyu Septian Divrek alias Wahyu Kenzo Sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Atau TPPU Zainul Arifin Selaku kuasa hukum 820 korban Hingga kini masih terus mengusut penipuan berkedok investasi bodong tersebut Tidak hanya itu Perwakilan korban penipuan robot trading ATG pun Kini mulai geram Lantaran perkembangan kasus tersebut kian berlarut-larut Secara terang-terangan Mereka berharap pihak hukum segera bertindak cepat Agar Oknum dapat mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh mereka Lantas Seperti apa perkembangan kasus TPPU saat ini? Dan seperti apa pula harapan dari para korban penipuan robot trading tersebut? Oh iya tadi kita ke LPSK ya Ketemu dengan tim LPSK terkait dengan robot trading ATG Yang mana memang fungsi dan kewenangan LPSK adalah bagian dari Untuk mengembalikan kerugian para korban dalam hal ini permohonan hak restitusi Bagi para korban robot trading ATG Nah ini hal yang sekian kalinya kita kesini Untuk terkait dengan koordinasi karena memang penting Di samping kita memperjuangkan hak-hak pengembalian para korban Dan tentu juga terkait dengan sanksi pidana para terlapor tersebut Kalau terkait dengan pengembalian berapa kerugian para korban Memang belum dihitung secara rinci Namun dari perhitungan kami ya Perhitungan kami dari kuasa hukum 850 orang para korban ini Setelah kita hitung depositnya berapa Dikurangi sama withdraw-nya Dikurangi sama bonus dan robotnya Terhitung ada 150 miliar rupiah Nah itu barang tentu bukan nilai yang positif Artinya ada yang tentatif ya Maka ada perhitungan dari barislim Juga ada perhitungan dari LPSK Terkait dengan berapa jumlah real dari perhitungan itu Nah setelah diketahui berapa jumlah real Berdasarkan bukti-bukti dokumen Untuk melengkapi itu semua Bukti surat dan lain segala macam Maka itu akan dilimpahkan ke jaksa P21 dan seterusnya Apa yang ini sama halnya dengan DNA pro Juga seperti itu Aku terus terang mewakili korban Sebenarnya tadi satu kami kecewa sekali dengan robot trading ATG ya Karena kenyataannya kami apa nanya tadi Yang kami rasakan adalah tadi Harapan kami tentang sebuah deposit Di dalam sebuah trading ini adalah menghasilkan keuntungan Tetapi yang didapat hanya apa namanya Kerugian dan satu bentuk penipuan Yang dimana tidak ada trading di dalamnya Ya kalau ditanya berlarut-larut Kita juga masih belum tahu Kapan kerugian kami bisa kembali Cuma kami harapkan sih dari pemerintah sendiri Terutama dari penegak hukum Pernah yang bisa bersikap apa namanya Membela kepada kami para member Yang betul-betul merasa dirugikan posisinya disini Kalau saya sendiri terserang mengenal ATG ini dari bulan Mei Apa namanya Awalnya saya masuk itu 1,5 miliar Kemudian tadi apa namanya di dalam perjalanannya Karena saya melihat kelihatannya perkembangan cukup bagus Dan saya rasa awalnya tradingnya normal-normal saja Jadi di Desember 2021 saya menambahkan kurang lebih sekitar 4,5 M Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton!